Hai semua, selamat datang di channel Solusi Radikal. Di video kali ini, saya bakal nge-review game Total War Fero yang dirilis oleh SEGA. Saatnya menaklukkan Mesir, membangun piramid tertinggi, lalu mencari 5 kartu demi membagikan Exodia. Oke, inilah review Total War Fero. Guys! Di seri Total War kali ini, kalian akan bermain sebagai salah satu pemimpin dari fraksi Mesir, Canaanites atau Hitaitis di era Mesir kuno. Misi utama kalian adalah menguasai datara Mesir dengan berbagai cara, mulai dari peperangan, politik, maupun mendidikan atau menguasai bangunan bersejarah. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, kalian harus mengenal wilayah di sekitar kalian terlebih dahulu, di mana setiap tempat memiliki keuntungan dan halangan yang menanti. Contohnya, wilayah gurun pasir yang amat sangat luas, plus memiliki tempat-tempat yang dapat mengurangi kekuatan tempur pasukan kalian, atau wilayah penggunungan yang tidak terlalu besar, namun dipengenuhi oleh pemimpin yang haus darah di berbagai sisi. Total War Fero lebih fokus pada cara kalian mengatur daerah kalian, mulai dari pos terdepan, kota terkecil, sampai ibu kota yang kalian kuasai. Setiap daerah tersebut memiliki tingkat kebahagiaan dan produktivitas yang dapat mempengaruhi pengolahan sumber daya yang kalian miliki, di mana sebuah mismanagement dapat berakhir menjadi pemberontakan, maupun penghasilan yang semakin menyusut. Tentunya, salah satu ciri khas dari game Total War adalah pertempuran tingkat kolosal yang bakal memeras eflek tangan dan otak kalian dalam mengatur, serta mengeksekusi taktik yang kalian gunakan. Sayangnya, hal tersebut menurut saya tidak begitu terlihat dalam seri Fereo kali ini. Absenya unit bertipe artileri atau berdamage besar dalam sky serang, membuat medan pertempuran kerap dominasi unit tidak dekat dan pasukan berkuda. Serta unsur cuaca yang kurang berpengaruh pada kedua tipe unit tersebut, di mana hal ini juga mempengaruhi durasi pertempuran yang sering berakhir menjadi amat, sangat lama, dan berujung membosankan. Ada pun kemampuan khusus dari unit maupun jenderal kalian hanya bersifat sederhana, seperti formasi atau kemampuan menaikkan atau menurunkan atribut lawan maupun kawan. Kalian juga bisa berdoa atau mengunjungi pos-pos milik kalian yang sudah diubah menjadi benteng maupun kuil untuk mendapatkan peningkatan status untuk sementara sebelum masuk ke medan pertempuran. Di lain sisi, upkeep pattern atau biaya yang kalian keluarkan untuk memelihara pasukan kalian menurut saya terlalu ekstrim di fase awal permainan. Hal tersebut bakal berpengaruh pada kekuatan tentara kalian, terutama di wilayah gurunya yang cukup luas, yang cukup rentan oleh serangan NPC yang selalu mengirim jenderal dengan kekuatan penuh yang datang untuk mengambil daerah kalian. Untungnya, kalian bisa mengatur besarnya pendapatan, upah karyawan maupun hal lainnya di opsi campaign customization baik sebelum maupun ketika permainan sedang berlangsung. Dari sisi grafis, selain kualitas grafis yang biasa saja, performa game ini tergolong lancar, yang kemungkinan disebabkan oleh efek yang tidak begitu bombastis. Spesifikasi PC yang saya gunakan untuk memainkan Total War Vero adalah CPU Ryzen 7 2200X, Vega GeForce RTX 4070 Ti, RAM 32GB, dan SSD. Berdasarkan pengalaman saya bermain di game ini selama beberapa waktu, manajemen sumber daya maupun wilayah di game Total War Vero didesain sedemikian rupa agar kalian memanfaatkan fitur resource trading yang terjadi cukup sering di game ini. Di mana kalian juga bisa menjalin persahabatan dengan tetangga di sekitar kalian lewat perdagangan tersebut dan sedikit politik di roda kekuasaan pastinya. Namun, hal ini juga menjadi hambatan terbesar kalian ketika memulai permainan, di mana tidak banyak yang bisa kalian tawarkan sebagai itikat baik, hingga akhirnya kalian seperti diharuskan untuk menjadi agresif dan memicu pertempuran di sana-sini yang akhirnya menjadi bumerang. Akibat besarnya daerah yang kalian kuasai dan kecilnya sumber daya yang kalian miliki. Oleh kalanya itu, saya kurang merekomendasikan game Total War Vero bagi kalian yang ingin fokus pada adu otot dan otak di medan pertempuran. Namun, game ini cukup menyenangkan bagi kalian yang ingin menguasai Mesir Kuno lewat interaksi sosial dan politik dengan skala panjang. Sekian review dari Total War Vero. Saya ingin berterima kasih untuk Sega dan Playcubic yang memberikan kesempatan untuk review game ini. Sampai ketemu di review Solusi Radikal selanjutnya. Daaah!